Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali lagi bersama saya Tria Sabrimita dalam headline news harian POSKOTA Edisi Jumat 23 April 2021 Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 Kembali menegaskan larangan mudik lebaran 2021 Yang dimajukan sejak tanggal 22 April Sampai dengan 24 Mei 2021 Bahkan aturan baru itu diterbitkan melalui Adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Tentang pelarangan mudik Idul Fitri 1442 di ceria Sekaligus sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona Berita utama selanjutnya tentu kami punya informasi kriminal Seorang pria tega menusuk wanita pekerja seksual di apartemen Greenlightview, Ciputat, Tangerang Selatan Peristiwa tersebut dipicu kekesalan pelaku yang tidak terima Dimintai kekurangan bayar usai melakukan hubungan Berdasarkan keterangan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Imanudin Kronologi kejadian bermula saat korban menagih sisa uang jasa yang justru berujung pertengkaran Lantaran tak terima dihujat, pelaku meradang dan mengeluarkan pisau Kemudian menusuk korban sebanyak 14 kali Atas perbuatannya, pria berinisial date tersebut terancam pidana maksimal 12 tahun penjara Berita utama terakhir yang juga menarik untuk disimak Di masa bulan Ramadan tahun ini, masyarakat yang menggadaikan barang berharganya meningkat Sebesar 17,2% Mayoritas mereka terpaksa menggadaikan barang berharga miliknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Berdasarkan data terbaru, sebanyak 98% masyarakat memilih emas sebagai jaminan Sementara 2% lain berupa kendaraan dan juga elektronik Umumnya, pinjaman dengan cara gadai akan mengalami peningkatan Terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Itulah tadi beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi lainnya, bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Sekian, perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Jumat 23 April 2021 Saya Triasa Permita, wakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton